Oleh Resetnya juga kemarin bahwa Anies sendiri ini sudah melakukan rekaian kegiatan ini kemarin yaitu di wilayah Aceh kemudian langsung bertolak untuk ke Sumatera Barat dan kalau kita mulakan memang untuk Sumatera Barat ini menjadi kali ketiga Anies selama setelah dideklarasikan oleh Partai Rasen dan ini merupakan pertama kalinya setelah memiliki calon wakil presiden yaitu Kauhaimin Iskandar dan tadi kalau kami melihat dari sejak rangkaian agenda yang ada baik itu yang pertama adalah dari siara Mahapungur kemudian juga di malam hari kemudian kegiatan doa bersama dengan masyarakat di Mugit Bigi kepada warga Palestina ini ketiga dari Partai Pengusung baik itu dari Pak Kenas, PKS dan juga dari PKB ini secara kompak dan juga solid untuk bersama-sama memenangkan Anies Baswedan di Sumatera Barat lalu pertanyaannya apakah ada target khusus baik dari Partai Nasdem ataupun dari kedua partai pengusung lainnya terpikir kemenangan Anies Baswedan di Sumatera Barat kami kemarin bertanya kepada Ketua DPW Sumatera Barat dari Partai Nasdem yaitu Pak Kwi Hamran dan juga kepada Gubernur dari Sumatera Barat yaitu Mahildi memang menyampaikan bahwa memberikan dan dia mengharapkan kemenangan utlah bagi Anies Baswedan di Sumatera Barat bahkan kalau kami melihat setelah kemarin pencalonan dan juga deklarasi dukungan dari koalisi perubahan kepada Muhammad Iskandar sebagai calon wukil presiden ini ini memberikan semangat tersendiri semangat juga perubahan kepada warga Sumatera Barat selamat menikmati